Intro Merdeka Belajar itu pada intinya bagaimana siswa itu aktif dan juga kegiatannya menyenangkan Selama ini kita mengajar itu kan mau guru, mau orang tua tapi anak tidak diberi kebebasan Assalamualaikum Wr. Wb Kembali di Podcast Time Indonesia Saya Yatimul Ainun, pemimpin redaksi Time Indonesia Kali ini kita akan ngobrol santai bersama Profesor Dr. Senudin Yang menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Kali ini sudah datang ke studio Time Podcast Time Indonesia Untuk ngobrol santai Ngobrol santai soal Merdeka Belajar di musim pandemi, di masa pandemi ini Assalamualaikum Prof Apa kabar? Waalaikumsalam Uno Blitar itu sudah berapa periode atau sudah berapa tahun Prof? Uno Blitar itu berdiri masih 4 setengah tahun ini Kami yang mengawali Bisa dikatakan warga menengah ke bawah Tapi kalau diberitakan kos tidak bayar Kan di rumahnya sendiri ya Ya betul Dan SPP nya paling murah SPP kami itu 1 semester hanya 1 juta 1 semester itu 1 semester itu dengan SD saja malah SD SD itu 1 bulannya 250 Berarti 1 semester kan 1 juta setengah Betul Nah itu pun masih banyak yang mengunggap Hahaha Kita selaku ya Pemerusnya itu harus memberikan solusi Supaya warga itu jangan sampai tinggal Alhamdulillah Uno Blitar sudah 4 tahun setengah Nah mahasiswanya sudah 3.000 Sekarang mahasiswanya sudah 3.000 kok? 3.000 Dan Alhamdulillah aluminya itu terserah Karena kami melakukan lompatan-lompatan Sebagai contoh saja Bahwa perguruan tinggi sesuai aturan lupa kita Harus memiliki namanya LSP Uno Blitar Ini berlitar Alhamdulillah Uno Blitar Walaupun berdiri 4 tahun setengah Nomor 2 Di kalangan perguruan tinggi NU Yang dikelola oleh BPU Di Indonesia Dari 39 umum Kalau perguruan tinggi PTNU yang Ya dikelola oleh BPU Ya tidak seperti Uni SMA itu kan tidak Itu kami nomor 8 Uni SMA itu nomor 2 Kan ya hebat ya Ini kan tidak dapat Apa tipsnya bro? Tipnya kita memang memberikan kualitas Terutama dalam pembelajaran Dan juga Mahasiswa itu Harus lulus LSP itu Yang punya LSP itu bisa dihitung Ditaruh sampai kepacitan itu tidak ada Ya tidak punya Ini sebenarnya yang menarik Khususnya adalah Lulusan Uno Katakan jurusan peternakan Tidak hanya Sarjana peternakan Tapi aplikatifnya Di mana cara menyakur Pakan Bagaimana Obat Dan itu dapat Setikat profesi yang dikongsi oleh BNSB Resmi dan ada gambar Garuda Sehingga kalau lulusan kerja Tidak perlu Gantungan pemerintah Dia bisa mandiri Itu keistimewaan yang Tidak bingung Akan kerja di mana Karena punya 2 pendamping Negeri pun kadang-kadang tidak punya Ada berapa jurusan Ada berapa fakultas Ada 17 Prodi Tapi fakultasnya 3 Karena kami memang memberikan Satu Apa ini Efisiensi Kalau fakultasnya banyak Piannya akan mahal Ada dekan Wakil dekan Ini karena fakultasnya 3 Fakultas ilmu esakta Fakultas ilmu pengetahuan dan sosial Fakultas ilmu agamanya 3 Fakultas ilmu esakta itu Ya ada Pertanakan Teknik mesin Teknik sipil Ilmu komitulah Itu kalau dipecahkan Bisa jadi 4 fakultas Kenapa sih Fakultas banyak Yang dilihat itu Prodinya Itu seratus kami Supaya efisien Dekani tundangani si CIMB Sampai papatkan balik Empat belum Paginya Itu adalah Efisiensi Itu Tata cara kami Untuk memberikan Satu Lumpatan Baik lumpatan efisien dana Juga lumpatan-lumpatan dalam Pelayanan Khususnya di dalam Pembelajaran Pelitian Dan juga pengabdian Itu yang menjadikan depan Mahasiswa baru yang sekarang berapa Prok? Yang sekarang ini Ada 700 Ada 700 ya? Ini sudah dibuka Gelombang 1 Ini seorang satu tes Yang datang sudah 330 Ada berapa gelombang 3? Ada gelombang 3 Ini masih gelombang 1 Gelombang 1 Negeri acara ini belum dibuka ya? Ya betul Kami sudah punya mahasiswa Ini 300 Mayoritas Mahasiswanya dari Belitar sendiri atau Banyak kan dari Berbagai macam Ada dari perubahan Karena kami Hampir suara masukan itu adalah Biasiswa Sekarang namanya Biasi vakit Karena kami punya Dorongan dari LPTNU Kita diberi Biasanya Kota Karena KIP Sekarang namanya KIP Kalau dulu Bidik misi Sekarang Kartu Indonesia Bintar Tapi sama Hanya beda nama saja Beda nama saja Perkuran tinggi seperti di Malang itu Jangan mau diberi KIP Karena KIP itu SPB-nya masuk ke kita Ke lembaga itu 200 2.400.000 Tapi kalau Maswa UMUB Itu KT-nya kan 1 semester 6.000.000 Dan rugi Mereka Mereka mau hanya Segedar Unisma Mereka mau KIP itu Unisma itu 4.000.000 1 semester Kalau KIP Hanya dapat 2.400.000 Ini Terima Ya Kami Di Belitar ini UKT kami Satu semester Kan hanya 1.000.000 Kayaknya 2.400.000 Kelebihan Akhirnya kami punya Maswa banyak Gara-gara itu juga Murah meriah Tapi Kualitas Tetap terjamin Begitu Prof Anda Punya Metode Merdeka Belajar Betul Apa itu Prof Merdeka Belajar Merdeka Belajar itu adalah Citusan Sebenarnya sudah lama ada Cuma sekarang lebih di Pertugas Karena Merdeka Belajar itu Pada intinya Bagaimana Siswa itu Aktif Dan juga Kegiatannya Menyenangkan Artinya Siswa dalam Belajar itu Silahkan memilih Baik dari Sumbernya Kemudian juga Dari sistem Pelaksanaannya Tidak boleh Ada tekanan Apalagi Pak Biar benar-benar Anak itu Bisa Memenjalani Dan Juga bisa Merasakan Jati dirinya Selama ini Kita Mengajar itu kan Mau guru Mau orang tua Tapi anak Tidak diberi Kebebasan Dalam memilih Agar nantinya Anak itu Benar-benar Kedepan Dia menemukan Jati dirinya Siapa Tuh saya Inilah Merdeka Belajar Ini akan Sesuai Dengan era Pandemi ini Kenapa Guru kan Tidak bertatap Langsung Berarti Anak Silahkan Belajar Sesuai Dengan Lingkungan Keluarga Sesuai Dengan Kemampuan Keluarga Dan Sesuai Dengan Keinginan Anak Itulah Namanya Merdeka Jadi Sesuanya Itu Aktif Kata Kutunya Menyenangkan Ini yang Maksud Mereka Belajar Jadi Tidak Boleh Ada Paksaan Apalagi Ada Tekanan Harus Gini Itu Kalau Misalkan Ada Kurikulum Gimana Untuk Menerapkan Kurikulum Sebenarnya Bukan Untuk Menjadikan Patokan Patokan Utama Kita Bukan Ya Perkut Rambu Rambu Saja Sehingga Pengembangan Inti Itu Kemauan Anak Kita Tidak Bisa Makan Anak Seperti Kalau Kita Mau Makan Kamu Harus Makan Ini Ini Kan Sudah Merdeka Lagi Anak Ini Tempat Nanti Bisa Aja Tempat Seperti Kalau Di Bitar Kampung Berbagai Baca Makanan Kamu Memang Apa 20 orang tua Harus makan Ini Sama Dengan Saya Itu Harap Tapi Hanya Memberikan Bahwa Memberikan Petunjuk Petunjuk Berikan Petunjuk Petunjuk Bahwa Ini Minuman Karena Kita Tidak Bisa Mendiktik Seperti Kalau Anak Mau Bermain Kita Tidak Bisa Kamu Harus Main Ini Tidak Bisa Apa Yang Disukainya Itu Kata Kuncinya Harus Menyenangkan Dan Menyukai Berapa Persen Pro Mampu Diterapkan Di Indonesia Sistem Tergantung Kita Jadi Merdeka Belajar Itu Kuncinya Sebenarnya Guru Dan Orang Tua Karena Yang Menjadi Perhatian Itu Gurunya Itu Maham Tentang Merdeka Belajar Umumnya Guru-guru Kita Dulu Kan Kita Dipaksa Ya Betul Betul Kamu Bicimu Baik Loh Sekarang Ini Dihapus Namanya Ujana Semua Tidak Sekarang Dan Tidak Boleh Tidak Naik Kelas Tapi Mayoritas Kalau Tidak Dipaksa Bro Enggak Hapal Hapal Bro Itulah Metodenya Harus Dirubah Caranya Gimana Merubah Situasinya Harus Dibuat Bagaimana Enak Menyukai Menyenangi Apa yang Akan Dipelajari Otomatis Gurulah Menyiapkan Bahan-bahan Kelengkapan Kelengkapan Sehingga Menjadikan Belajar Itu Menyenangkan Itu Metode Untuk Menyenangkan Itu Kayaknya Yang Memang Tidak Mudah Tidak Mudah Apalagi Sekarang Sudah Hampir 60-70 Persen Para Siswa Denominasi Dengan Gadget Dengan Digital Main Media Sosial Kecanduan Nah Itu Apa Kira-kira Bagaimana Untuk Mengantisipasinya Karena Merdeka Belajar Ini Dapat Diartikan Apa Namanya Situasi Belajar Yang Aktif Aktif Dan Menyenangkan Nah Ini Untuk Menyenangkan Ini Prop Yang Namanya Menyongsong Indonesia Mas Tahun 2045 Ini Mulai Kalau Itu Penerapannya Betul Indonesia Nanti Akan Dijuara 3 SDM Tingkat Internasional Maka Itu Sekarang Sudah Dirintis Guru Mengajar Sampai Dengan Menerapkan Namanya TPAJK Apa Itu Teknologi Paedagogik Dan Kontek Nulid Monten Nulid Konten Nulid Artinya Guru Sengajar Itu Harus Menggunakan Teknologi Ya Seperti Itu P Menggunakan Laptop Dan Lain Lain Tapi Itu Semua Harus Tetap Nuansanya Edukasi Pendidikan Materi Materi Jangan Malah Itu Dihindari Anak Nyingit Nyingit Lihat Film Itu Kemudian Disana Ada Pedagogi Gunakan Blended Learning Blended Learning Itu 50% Tatap Muka 50% Tugas 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 Itu Sehingga Itu Manfaatkan Jangan Malah Dilarang Betul Terus Contek Nulit Bahwa Isi Dari Wadika Belajar Itu Dalam Mengajar Itu Harus Utuh Jangan Terpenggal Material Sestematis Ini Sebenarnya Tantangan Bukan Untuk Murid Untuk Gurung Saya Terus Yang Kedua Mengajar Sekarang Harus Berbasis Wads Berbasis Wads Itu Bahwa Guru Dalam Membuat Soal Tidak Boleh Jawabannya Tugas Karena Dunia Itu Tidak Ada Yang Tugas Pasti Ada 2 3 4 Contohnya Kalau Dalam Namanya Hots 2 Tambah 5 Sama Dengan Tuj 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 Itu Tidak Boleh Harus Dibalik 8 Sama Dengan Titik Titik Ditambah Titik Titik Jawabannya Kan Banyak 1 7 Boleh 2 5 Boleh Itu Sekarang Dengan Demikian Maka Anak Sejak Dini Sudah Melihat Dunia Itu Tidak Tunggal Lagi Melihat Barang Menurut A Baik Menurut B B Bisa Jelek Itu Harus Dimaklumi Karena Sudah Pendekatannya Hots Itulah Tidak Boleh Sekarang Dilarang Ujian Nasional Soalnya Subjektif Jawabannya Tidak Tunggal Yang penting Logikanya Alurnya Targetnya Benar Yaitu Itulah Merdeka Belajar Jangan terus Dibikin Harus Jawabannya Ini Kalau Ini Salah Ini Yang menjadi Persoalan Dalam Merdeka Belajar Ini Berapa Persen Praktek Sama Teori Sebenarnya Sulit Kalau Diprosentasi Sesuai Kebutuhan Tapi Tekanannya Bahwa Merdeka Belajar Itu Sejak Dini Anak Belajar Dengan Pendekatan Steam Pendekatan Steam Itu Maknanya Dengan Sistem Kelompok Dengan Kelompok Itulah Anak Akan Memahami Dirinya Sendiri Dan Juga Orang Lain Dan Tekanannya Menikah Belajar Dengan Kastim Itu Anak Harus Punya Keterampilan Karena Tidak Bisa Kita Harus Ini Ternyata Yang Sekarang Dilakukan Oleh Kita Termasuk Orang Tua Seolah Anak Harus Ikut Orang Tua Ikut Gurunya Begitu Juga Soal Keterampilannya Juga Tidak Mungkin Diseragamkan Dalam Era Pandemi Ini Paling Tidak Kolaborasi Dengan Keluarganya Lingkungannya Justru Merdeka Belajar Itu Yang Harus Disiapkan Dulu Menurut Saya Bukan Anaknya Gurunya Dan Orang Tuanya Karena 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 Tidak Memahami Pokoknya Nilainya Tujuh Apakah Nilai Tujuh Mesti Pinter Mesti Bermanfaat Bagi Tentu Maka Itu Sekarang Ujian Sudah Sudah Seperti Di Luar Negeri Tidak Ada Rapot Adanya Hanya Pemetaan Saja Kita Inginnya Seperti Itu Untuk Saat Ini Sudah Diterapkan Termasuk Di UNU Alhamdulillah UNU Melakukan Itu Maka Kurikulum UNU Itu 20% Harus Berbasis Mitra Misalkan Aja Kalau Misalkan Aja Itu Jurusan Teknik Mesin 20% Itu Terampil Artinya Harus Punya Pengalaman Dengan Dunia Nyata Sehingga Kami Punya Dosen Lulusan SD Tapi Dia Ahli Nulas Biasa Tengajar Karena Dosenya Walaupun S2 Nulas Kalah Itu Menyisahkan Yang Namanya Indikator Kinerja Utama Menyisihkan 20% Itu Harus Bermitra Kepada Masyarakat Apa Artinya IP-nya Tinggi Tapi Begitulah Suruh Kerja Tidak Bisa Itulah Muncul LSP LSP Tenaga Pengarjanya Tidak Harus Sarjana Yang Penting Ahli Dan Punya Keteram Itu Sekarang Merdeka Belajar Prof Pendekatan S3 Yang Bertujuan Untuk Merdeka Belajar Dengan Kekuatan Penuh Atau Berkolaborasi Dengan Tim Nah Orientasi Kedepannya Apa Prof Pemerintah Pemerintah Atau Sistem Pendidikan Bisa Menerapkan Pertama Langkah Apanya Ini Harus Menyamakan Persis Antara Guru Dan Orang Tua Bahwa Merdeka Belajar Berbasis Tim Dimana Guru Orang Tua Ini Harus Bisa Mendorong Siswa Untuk Membentuk Pengalaman Yang Menyenangkan Serta Keterampilan Dan Bisa Berkolaborasi Dengan Tim Bekerja Sama Dengan Tim Kenapa Ini Karena Hakikatnya Belajar Itu Kan Membentuk Anak Agar Profesional Padahal Yang Namanya Profesional Itu Sarat Utamanya Anak Harus Menerti Bidang Tugas Bukan Ijazah Tapi Bidang Tugas Yang Kedua Anak Harus Bisa Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Dengan Siapa Saja Bukan Lanya Tim Siapa Saja Ini Kalau Ingin Profesional Kalau Anak Kecil Harus Dari Tim Kemudian Yang Ketiga Anak Ini Namanya Harus Tanggung Jawab Dilatih Dengan Tim Tadi Anak Supaya Tanggung Jawab Dengan Bidang Tugas Kalau Ini Sudah Terbentuk Sejak Kecil Maka Dia Nanti Kalau Belajar Kalau Bermasyarakat Sudah Tidak Lagi Canggung Banyak Saya Punya Tetangga Alumni TS IP Nya 3,9 Lamar Kemana Mana Tidak Bisa Diterima Karena Ya Mungkin Belum Rezekinya Akhirnya Dia Mengurung Diri Sampai Tiga Bulan Ayah Bunya Bingung Gimana Ini Caranya Jangan Setar Sini Ini Menunjukkan Bahwa Pembelajaran Itu Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Keilmuan Maka Itu Merdeka Belajar Dengan Pendekatan Bagaimana Guru Dan Orang Tua Mendorong Agar Dia Itu Memiliki Pengalaman Dan Keterampilan Dan Mampu Ini Mampu Berkolaborasi Dengan Tim Dengan Demikian Maka Mereka Nanti Segala Persoalan Akan Dipecahkan Dengan Tim Yang Akhirnya Anak Itu Dapat Bekerja Dengan Kreatif Ini Ini Banyak Contoh Contoh Seperti Itu Lulah Yang Empat IP Belum Tentu Menjamin Dia Orang Sukses Padahal Disana Itu Oleh Allah Sudah Jelaskan Ada Memang Namanya Anak Pandai Anak Pandai Itu Adalah Anak Memang Diterangis Sedikit Sudah Apakah Anak Pandai Jaminan Di Masyarakat Sukses Belum Maka Disitulah Kita Dengan Pendekatan Lain Ada Anak Namanya Anak Cerdas Kalau Orang Cerdas Itu Mereka Ini Biasa Tapi Mereka Bisa Menggabungkan Bisa Memberikan Satu Penguatan Orang Orang Yang Pandai Dijadikan Satu Meminit Meminit Orang Pandai Itu Namanya Orang Terdas Sebagai Contoh Saja Presiden Contoh Contoh Saya Cukup S1 Profesor Pinter Profesor Pak Jokowi Secara Akademik Tapi Pak Jokowi Punya Kealian Meminit Orang Orang Yang Apa Pandai Banyak Itu Perusahaan Saya Punya Temen Itu Lulusan SMP Kerjanya Di Kalimantan Namanya Lutfi Lulut Kamu Dimana Kalimantan Kamu Kayak Sekali Temen SMP Semua Kamu Borongkan Hanya Lulusan SMP Tapi beruang membentuk agar siswa kita ini siswa kreatif disamping kreatif mereka juga cerdas kalau pandai memang dari atas itu harapannya minimal kreatif anak kreatif itu dimana dia berada dia pulang itu mesti cerita banyak itu jenis wab disana ada ini ada ini gimana bisa dilakukan ini Pak Cela itu namanya kreatif sehingga kalau dia itu pergi kemana saja pulangnya bisa dapat oleh-oleh dan oleh-oleh itu akan diterapkan terapkan di nah dia akan menirukan waktu itu namanya kreatif lah kalau sudah itu namanya merjikal berasetif itu menjadi inovatif kalau inovatif itu sudah akan tinggi bagaimana yang diciptakan tadi menjadi nilai jual yang produktif seperti kalau kita menjual barang bisa saja satu klusul apa itu namanya Duren gitu kalau di daerah saya uncak klusul rana arti di sini iya iya Oh itu satu klusul bisa lima puluh ribu itu namanya sudah inovasi inovasi jual tempat berbeda terus cara penyajian berbeda itu ada namanya Inno harganya juga berbeda berbeda itulah sebenarnya timpunya terang iya nah ini sejak dini harus dilakukan Oke terakhir apa harapan dari Merdeka Belajar ini supaya ini real dan membumi juga bisa diterapkan di lembaga pendidikan di apa namanya aura pendidikan di Indonesia terutama apalagi sekarang Pak Menterinya juga orang kreatif dan inovatif masih muda gitu apa harapan supaya Merdeka Belajar ini mampu diterapkan dan berjalan maksimal tidak tidak hanya sekedar formalistik generasi bangsa ini lulus S1 S2 sementara nanti setelah pulang ke dunia yang sebenarnya bingung tahu apa yang harus dilakukan langkah awal memang guru orang tua itu harus menyemakan persepsi sehingga pada awal masuk itu harus sudah disamakan persepsinya ini merdeka Belajar karena menteri kita ini bukan di bidang pendidikan ya sebenarnya ini lebih pada bidang bisnis lah ekonomi di belakang biologi semua umum seperti sampur rumah atau kumur sehingga dia lebih tekanannya itu pada bidang usaha sehingga dia bos grep ya enggak perlu pendidikan tinggi tinggal untuk apa itu ngurus tidak bisa apa-apa inginnya pakai negeri dia nggak mau ya ini sehingga lawan itu harus menyamakan persepsi ini lho sebenarnya pendidikan sesuai dengan kiajar di Wattoro jadi kiajar di Wattoro itu bagaimana sekolah itu sebagai taman belajar bagi siswa sehingga anak-anak disitu senang seperti di surga walaupun belum tahu surga ya 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 lah kalau sudah disitu anak diberi kebebasan ini harus disamakan kebebasan dalam luar sebebas tidak tetap kurikulumnya ada pelaksananya harus diberi awal rambu-rambu ketampilan dan alamat itu lah itu yang menurut saya didulukan jangan langsung merdeka belajar langsung mengajak lho gurunya aja enggak pernah dengar enggak pernah diadakan pelatihan enggak pernah diadakan semacam workshop tahu-tahu merdeka belajar kita sudah belajar kan repotu karena dia sama dia bisa orang tuanya yang itu orang tuanya sini walaupun sedikit itulah harapan kita supaya kedepan Indonesia itu yang tadi dikatakan oleh kurikulum sekarang gua kursi harus bermitra yang dalam persen sesuai dengan kurikulum yang kita inginkan supaya dia itu tahu kondisi real di masyarakat ini yang sebenarnya tapi kami yakin orang di Indonesia itu biasanya kalau terpaksa umalik belajar itu orang tua akan kebuka umalik ini Mungkin kalau marah sekarang malah suruh bebas lah akhirnya nanti dia akan mau belajar termasuk gurunya sehingga sekarang kan tidak ada UNAS jansional tidak ada anak tidak boleh tidak naik ya harus naik harus naik harus enggak naik ya sesuai lagi berarti guru itu enggak bisa ngajar ya iya 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 ada salam ke Pak Menteri prop gimana ada salam ke Pak Menteri ya Pak Menteri ini luar biasa karena dia menggabungkan pemikiran akademisi murni dengan pemikiran kaum masyarakat yang ternyata utamanya adalah yang sekarang namanya Dudi dunia Indonesia itu dunia usaha di dunia industri ini yang dikabungkan Pak Menteri jadi beliau itu menggabungkan bahasanya Pak Mas Menteri ilmu langit dengan dunia industri dan dunia usaha karena nanti sekolah setinggi apapun kan berkaitan dengan masyarakat dunia usaha dan duniawa industri yang singkatannya selamat Pak Menteri ya oke eh begitu Terima kasih Pak Rektor eh Pro Zenudin Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blita sudah berbincang-bincang santai semoga Merdeka Belajar ini mampu di terapkan dan eh apa melekat pada masing-masing termasuk guru siswa dan juga orang tua sistem ini kerja tim itulah yang diharapkan sebenarnya sudah lengkap prop di ta'limul muta'alim itu antara guru orang tua dan murid nah itu yang semoga eh para time lovers semuanya yang menyaksikan podcast time Indonesia dan kita akan kembali di tema yang berbeda terima kasih Oke wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih